Bapak Hotman yang saya kagumi untuk menghindari debat kusir bagaimana jika saya tantang Bapak beserta Bapak Kapolri untuk mengklarifikasi dan debat hukum secara terbuka di depan ini. Sebagai pengacara dan ahli hukum, pengalaman 40 tahun bisa telah ada di sisi hukum dan kepala kekondisian bisa membawa berkas dan bukti perkara. Demikian pula saya akan bawa bersendiri sehingga masyarakat bisa mengerti pula apakah Polri sudah sesuai prosedur menegakkan hukum atau Polri sudah melakukan pelanggaran hukum. Saya dari ibu sambung saya akan berhadapan dengan Bapak dan Bapak Kapolri dengan penuh sopan dan etika bertujuh untuk mencari kebenaran materi ke dalam kasus ayah saya. Jika saya salah dan kalah, saya bersendiri hukum juga dengan undang-undang yang berlaku sebagai resikonya. Tapi jika saya menang maka mohon, Kapolri mencoba kirim saya kasusus panit-panit dan pendidik yang menyidik kasus saya. Kau banggaan seorang ayah. Selamat ya Bang atas kesuksesan burunya. Suatu kebanggaan buat kita sebagai orang tua kalau melihat anak kita sukses. Tapi menurut aku pribadi Bang, bahkan Bang bisa lihat nanti komentar-komentar di bawah ini. Jauh lebih hebat anaknya Alvin Lim. Jauh lebih hebat. Ke Victoria. Anak di bawah umur mampu membela ayahnya walaupun dia di anak di bawah umur. Itulah salah satu kesuksesan dari orang tua. Mampu membela orang tuanya. Yang pasti, lu cuma pengecut. Dari sekian banyak pengacara yang mau membantu si anaknya Alvin Lim ini. Cuma lu, lu yang malam berusaha menjegal. Berkaca diri Bang. Ya, kalau sampai keluarga lu yang diperlakukan seperti itu. Ya, misalnya lu kenapa-napa. Terus anak lu mau bantuin lu. Akhirnya berusaha dijegal orang itu rasanya seperti apa. Halo Sobat Fakta 5D dan BBC News. Ya, Hotman Paris. Kali ini ditantang oleh seorang anak kecil. Dia adalah Kate Victoria Lim. Anak seorang pengacara yang sekarang sedang dihukum. Nah, apa pasal dan bagaimana para pengacara yang lain mendukung Kate Victoria ini? Yuk kita simak saja di 5D kali in like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, kasus ayahnya disorot oleh Hotman Paris, Kate Victoria Lim. Tantang debat terbuka. Nampaknya kurang paham. Aksi anak Alvin Lim, Kate Victoria Lim. Tantang Kapolri mendebat usai menuai sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya yang terbaru sorotan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Hotman bahkan membeberkan borok Alvin Lim. Diketahui sebelumnya, Baris Krim menetapkan Alvin Lim sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga fitnah terkait pernyataannya yang menyebut institusi kejaksaan sebagai sarang mafia. Baris Krim menyebut proses penetapan tersangka sudah sesuai prosedur dan sejumlah saksi dan ahli turut diperiksa. Melalui Instagram miliknya, Hotman Paris menyoroti Alvin Lim yang diponis pengadilan. Bukan karena mengkritik kejaksaan dan kepolisian, melainkan menggunakan surat palsu. Sementara dalam unggahan sebelumnya, Hotman Paris juga mengunggah terkait mahkamah agung menolak kasasi Alvin Lim. Menurut Hotman kasus pidana ini, Alvin Lim menggunakan surat palsu. Putri pengacara Alvin Lim, Kate Victoria kembali muncul, menanggapi video pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Kate berani menantang Hotman Paris. Victoria bilang seharusnya jaksa membersihkan kotoran kasus pidana yang menggunakan surat palsu. Putri pengacara Alvin Lim, Kate Victoria itu, dalam menanggapi Hotman Paris, dia menyarankan kejaksaan untuk membersihkan institusinya. Seperti ketahui belakang ini, Hotman Paris memang turut menyoroti kasus Alvin Lim. Tersangka dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga fitnah terkait pernyataannya yang menyebut institusi kejaksaan sebagai sarang mafia. Menurut Hotman, Alvin Lim diponis bukan karena itu, tetapi karena surat palsu. Kemudian, Kate Victoria mengatakan, Terkait kasus ayah saya, ada beberapa laporan polisi terkait ITE, tetapi substansinya ada dua. Yang pertama, laporan oleh yang diduga oknum jaksa yang merasa dicemarkan karena namanya disebut ayah saya, sebagai penerima swab yang disebutkan oleh Hadi, pihak leasing. Terang Kate. Kepada Bapak senior yang terhormat, sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang memenanggapi video saya, berarti Bapak orang baik yang mau peduli dengan saya. Tapi nampaknya Bapak tidak pernah membaca berkas perkara dan kurang paham duduk perkaranya, jelas Kate Victoria. Dan kemudian banyak pengacara yang simpati dengan Kate Victoria dan membela Kate Victoria dan merujak Hotman Paris. Kasus didana Alvin Lim. Alvin Lim telah diponis penjara di dana 4 tahun 6 bulan. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi Mahkamah Agung. Alvin Lim telah diponis di dana penjara 4 tahun 6 bulan. Dan sekarang dalam proses PK, dia sudah kalah IPN, PT, dan Mahkamah Agung. Dan sekarang dalam proses PK, makanya mulailah putrinya itu yang masih di bawah umur mulailah dipakai untuk kuar-kuar untuk menarik simpati publik. Akan tetapi, aparat hukum manapun yang melihat betapa kasarnya kata-kata daripada Alvin Lim di Youtube yang menyerang institusi lembaga penegah hukum, itu akan, dan saya yakin tidak akan mendapat simpati dari aparat hukum. Mohon Hakim Majelis PK, Mahkamah Agung memperhatikan, mempelajari Youtube dari Alvin Lim yang dia mengatakan instansi kejaksaan itu institusi loh, adalah sarang media, tempat sampah, dan penuh kotoran. Bayangkan, itu siapa dia, itu orang berani mengatakan begitu, institusi. Oknum bisa salah, tapi institusinya, institusi. Jangan kita hina, karena negara ini ada negara hukum. Ya, negara ini. Yang saya masih penasaran, apakah putrinya ini, yang masih di bawah umur ini, yang diajarin ini, akan juga nanti menantang Hakim-Hakim PK, Mahkamah Agung untuk berdebat. Halo, ya. Tapi ingat, aparat hukum pasti juga tidak mau instansi penyakit hukum begitu diserang kehormatannya, begitu direndahkan dalam Youtube tersebut. Agar hal itu diperhatikan oleh majelis dari PK, Mahkamah Agung. Perhatikan Youtube. Omongan sangat kasar dari Alvin Lim terhadap institusi kejaksaan Agung. Belum pernah satupun dalam sejarah hukum Indonesia, ada orang bicara sekasar itu. Emang siapa dia? Siapa kamu? Negara ini adalah negara kita bersama, termasuk negara saya. Saya berhak apabila ada institusi penyakit hukum begitu direndahkan. Kalau hukumnya, bisa saja ada orang yang terlibat. Tapi kalau institusi tidak salah apa-apa. Dan kau tidak berhak ngomong begitu.